Intro Hah? Apa yang salah? Liu Yan? Apakah kamu mengenal mereka? Zhou Hanhan memandang Jin Liu Yan dengan heran dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Berapa banyak spirit seton komisi untuk misi ini? Jin Liu Yan bertanya dengan heran. 50 ribu batu roh kelas menengah. Anda tahu bahwa jika bukan karena Anda, keluarga kami tidak akan dapat membentuk kamar dagang kecil. Kata Zhou Hanhan sambil memegang lengannya. 50 ribu batu roh kelas menengah. Hanhan, keberuntunganmu sangat bagus. Jin Liu Yan berkata dengan agak terdiam. Apa yang salah? Zhou Hanhan menatapnya dengan heran. Pemuda itu adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix, kelompok tentara bayaran Kota Raja Laut Suci. Belum lama ini, monster Kota Laut Suci menyerang kota, dan pemuda itu membunuh semua orang. Selama pengepungan monster, kelompok tentara bayaran Perifinix menghancurkan kelompok tentara bayaran Meraj Si, yang merupakan kelompok tentara bayaran Perak Bintang 5. Pemimpin mereka adalah Transcendent Level 6. Kemudian, mereka menghancurkan kelompok tentara bayaran Bekas Luka Pisau. Kelompok tentara bayaran Knife Scar pernah menjadi kelompok tentara bayaran terkuat di Kota Laut Suci. Pemimpin mereka, Knife Scar, adalah Level 7 Transcendent. Pemuda itu sangat misterius. Di usia yang begitu muda, ia memiliki dua atribut, kayu dan api. Dia adalah monster dan keajaiban. Karena kamu bisa mempekerjakan mereka, itu pasti karena Akademi Pemburu Iblis akan memulai semesternya. Dia menuju ke Kota Donghai untuk mendaftar. Jin Liu Yan memperkenalkannya pada Zhou Hanhan. Ini, Zhou Hanhan melebarkan matanya. Jadi sangat kuat. Bukankah itu berarti saya telah mendapatkan keuntungan besar? Bagaimana menurutmu? Mata Jin Liu Yan berbinar saat dia menatap Wang Sian. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Keajaiban seperti itu tidak dapat dihentikan bahkan di seluruh kerajaan bintang bulan, belum lagi para murid jenius di Akademi mereka. Dibandingkan dengan dia, jarak mereka sangat jauh. Liu Yan, melihat caramu memujanya, jangan bilang kamu telah jatuh cinta padanya. Zhou Hanh mendecakan lidahnya sedikit. Ketika dia melihat ekspresi Jin Liu Yan, dia tiba-tiba berkata dengan nada mengejek. Sungguh anak ajaib, bahkan aku mengaguminya. Jin Liu Yan tidak berusaha menyembunyikan apapun dan berkata dengan murah hati. Itu benar. Jika dia benar-benar sekuat yang Anda katakan, semua wanita cantik di kota Dong Hai akan menerkamnya. Zhou Hanh berkata dengan lembut. Keajaiban satu generasi akan menarik keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah dunia pembangkit tenaga listrik. Selama seseorang memiliki kekuatan, adalah normal untuk memiliki banyak istri. Ayo pergi dan mengenal satu sama lain. Jin Liu Yan ragu sejenak sebelum berjalan menuju Wang Xian. Halo, Kapten Wang. Saat Wang Xian sedang duduk dan minum teh, sebuah suara wanita terdengar. Wang Xian berbalik dan mengangguk pada mereka. Halo. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Jin Liu Yan tersenyum dan berjalan ke samping sebelum duduk. Saya tidak menyangka bisa menyewa kelompok tentara bayaran yang begitu kuat seperti Xian Feng. Zhou Hanhan juga tersenyum saat berbicara dengan Wang Xian. Hei hei, aku juga menuju kota Donghai. Itu juga sedang dalam perjalanan. Wang Xian tersenyum saat tatapannya menyapu kedua gadis itu. Penampilan Zhou Hanhan di atas rata-rata. Jin Liu Yan bisa dikatakan sangat cantik. Dengan kekuatan pemimpin Wang, jika Anda memasuki kota Donghai, bahkan keajaiban kota Donghai akan kalah jika dibandingkan. Ku dengar kau akan masuk ke Akademi Pemburu Iblis. Jin Liu Yan bertanya sambil tersenyum. Ya, aku akan masuk Akademi Pemburu Iblis untuk mendapatkan pengalaman. Wang Xian menganggupkan kepalanya. Kami adalah siswa Akademi Laut Timur. Namun, kami juga telah bergabung dengan kelompok tentara bayaran senior dari Akademi Pemburu Iblis. Apakah ini pertama kalinya Anda pergi ke kota Laut Timur? Apakah begitu? Ini pertama kalinya aku datang ke kota Laut Timur. Dua gadis datang untuk mengobrol dengannya. Wang Xian tidak menolak mereka dan mulai berkomunikasi dengan mereka. Dia tidak tahu apa-apa tentang kota Donghai. Itu juga pertama kalinya dia memasuki kota benua supernatural. Dia belajar banyak dari mereka. Han Han, ini pasti seseorang dari kelompok tentara bayaran, kan? Ayo pergi, kita berangkat. Lebih dari setengah jam kemudian, seorang pria parubaya berjalan mendekat dan berkata kepada mereka. Baiklah, ayo pergi. Sedang pergi. Perjalanan akan memakan waktu tujuh hari. Zou Han Han berdiri dan berkata kepada mereka. Wang Xian dan yang lainnya juga berdiri dan keluar dari asosiasi perekrutan. Ayo, ayo, ayo. Semua gerbong, berbaris. Saat mereka keluar dari asosiasi perekrutan, ada teriakan dari luar. Wang Xian menoleh dan melihat hampir 200 gerbong berbaris rapi dalam dua baris. Mereka terlihat sangat mengesankan. Kamar dagang Zou akan memindahkan gerbong Anda ke posisi terakhir. Pada saat ini, dua pria tua berjalan ke arah mereka dan berbicara langsung dengan ayah Zou Han. Apa, ayah Zou Han sedikit terkejut. Apa yang salah? Bukankah kita menarik undian dan memutuskan urutannya? Mengapa Anda meminta kami untuk pergi ke posisi terakhir? Baiklah, baiklah. Bukankah posisi terakhir cukup bagus? Cepat dan pergi jika aku memintamu untuk pergi. Kedua lelaki tua itu menatapnya dan berkata dengan wajah cemberut. Kamu baik. Ayah Zou Han menganggup dengan wajah cemberut. Ada apa? Ayah, mengapa Anda membiarkan kami menjadi yang terakhir? Zou Han melihatnya dan segera berjalan ke sisi ayahnya dan bertanya. Huh, lupakan saja. Mari menjadi yang terakhir. Kursi di belakang juga oke. Pastor Zou berkata dengan wajah cemberut. Karena nona jin, kami menurunkan sekumpulan mayat binatang buas dari rumah wali kota dan menyinggung kamar dagang sungai kuno dan kamar dagang anggur hijau. Mereka agak menentang kita. Awalnya, armada kita seharusnya berada di tengah-tengah undian, tapi sekarang. Ayo pergi. Ayo pergi. Pastor Zou sedikit tidak senang saat dia berbicara. Orang-orang ini. Zou Hanhan memelototi dua tim terbesar di tengah kota dengan marah. Kelompok tentara bayaran saudara, kita berada di belakang karavan. Ini akan sulit bagi kalian semua selama tujuh hari ke depan. Pastor Zou memandang Wang Sian dan yang lainnya. Kita hanya perlu waspada. Jika kita bertemu dengan binatang buas, seluruh karavan akan diserang oleh ratusan kelompok tentara bayaran. Jangan khawatir. Kami akan mengantarmu dengan selamat ke kota Donghai. Wang Sian menganggup dan berkata sambil tersenyum. Baiklah-baiklah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo naik kereta. Dua baris karavan itu panjangnya 2 sampai 300 meter. Mereka ditarik oleh kuda yang kuat dan banyak anggota kelompok tentara bayaran mengikuti mereka dengan menunggang kuda. Pastor Zou tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat bahwa mereka tidak memiliki kuda untuk dibawa. Lagi pula, mereka hanya menawarkan 50 ribu baturoh. Itu sudah cukup baik bagi mereka untuk menyewa kelompok tentara bayaran dengan ahli peringkat kelima yang luar biasa. Kamar dagang berjalan keluar dari gerbang selatan dan menuju ke kota Laut Timur. Ini sudah malam, karena mereka harus menyeberangi rawa dalam waktu 10 jam. Mereka harus berangkat pada malam hari. Pada siang hari, mereka akan tiba di daerah yang relatif berbahaya itu. Semua kelompok tentara bayaran bertanggung jawab atas masalah wilayah mereka sendiri. Terutama kelompok tentara bayaran di depan dan belakang, jadilah pengintai yang baik. Pada saat ini, seorang lelaki tua langsung terbang ke langit dan memerintahkan semua kelompok tentara bayaran. Dia adalah wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Spirit Beast di East City, eksistensi yang kuat di kelas 7 yang Transcendent. Kita hanya perlu waspada, mendengar suara lelaki tua di langit, beberapa kelompok tentara bayaran berbisik. Wang Sian menunjuk ikan todak emas dan memintanya untuk mengikuti di belakang. Dengan Aoyao dan yang lainnya, Wang Sian sama sekali tidak khawatir. Eh, wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Spirit Beast di langit menyaksikan aksi kelompok tentara bayaran di bawah. Ketika dia melihat bagian terakhir dari kelompok tentara bayaran, dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Sekilas, dia menggerakkan tubuhnya dan langsung mendarat di posisi paling bawah. Wakil pemimpin Ling, apakah ada masalah dengan kewaspadaan? Seorang lelaki tua bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, tetua Siao. Dengan kelompok tentara bayaran Spirit Beast kami di sini, tidak akan ada masalah. Haha, dengan wakil ketua Ling Herre, kita akan merasa nyaman. Seorang lelaki tua di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Hehe, benar, Supervisor Du, kami baru saja menemukan hal yang menarik. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix ada di belakang. Wakil pemimpin Ling berkata sambil tersenyum. Kelompok tentara bayaran itu, di belakang. Yang terakhir tampaknya adalah kamar dagang kecil yang baru saja didirikan oleh keluarga Zou tahun ini. Pria parubaya yang dipanggil Supervisor Du sedikit mengangkat alisnya. Itu seharusnya benar. Saya ingat komisi kelompok tentara bayaran mereka hanya Rp50.000. Kata wakil komandan Ling dengan nada sedikit mengejek. Kelompok tentara bayaran itu menerima misi dengan komisi Rp50.000 batu roh kelas menengah. Hehe, menarik sekali. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa kelompok tentara bayaran yang kuat akan menerima misi seperti itu. Wajah Supervisor Du menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Saya tidak tahu mengapa kelompok tentara bayaran itu menolak misi saat itu, tetapi saya dapat memastikan bahwa grup tentara bayaran Phoenix Abadi adalah kelompok tentara bayaran sampah. Wakil pemimpin Ling berkata sambil tersenyum. Huh, jika bukan karena kelompok tentara bayaran itu, kamar dagang anggur hijau kita tidak akan bisa menyewa kelompok tentara bayaran. Supervisor Du mendengus dingin dan memandang Xiao Tua yang ada di sampingnya. Kali ini, kamar dagang Zhou yang kecil telah mencuri setengah dari sumber daya kita. Penatua Xiao, kapan kita harus mengambil tindakan? Kami tidak bisa mengambil tindakan secara terbuka. Mari kita tunggu sampai rawa air hitam. Tempat itu lebih cocok. Penatua Xiao tersenyum dan menatap wakil pemimpin Ling. Selama kamu memberi perintah, kami dapat mengambil nyawa gup-gup mereka kapan saja. Wakil pemimpin Ling tersenyum sinis. Heh. Oke, ketika saatnya tiba, saya ingin melihat seberapa kuat kelompok tentara bayaran emas bintang dua itu. Haha, bagus sekali. Kita harus bergantung pada wakil pemimpin Ling kalau begitu. Kamar dagang melaju dengan cepat dengan tertib. Malam yang gelap tidak menyebabkan mereka terlalu banyak kesulitan. Zhou Han dan Jin Liu Yan duduk di gerbong untuk beristirahat sementara Wang Xian duduk bersila di gerbong untuk berkultivasi. Pastor Zhou mengamati sekeliling. Ini jelas pertama kalinya dia keluar. Serahkan beberapa binatang buas kecil kepada kami. Dalam waktu kurang dari dua jam, suara beberapa anggota kelompok tentara bayaran datang dari depan. Banyak orang yang sedang beristirahat terkejut. Suara berisik datang dari kelompok pedagang. Jangan khawatir tentang beberapa binatang buas kecil. Pada saat ini, sebuah suara datang dari depan. Semua orang menghela nafas lega dan terus beristirahat. Di alam liar, seseorang dapat menghadapi bahaya kapan saja. Karena perjalanan jauh, jalan agak datar. Jika seseorang bertemu dengan beberapa binatang buas secara kebetulan, mereka akan segera ditangani oleh kelompok tentara bayaran. Wang Xian dan yang lainnya ada di belakang, jadi mereka tidak perlu melakukan apapun. Sepuluh jam berlalu dengan cepat dan matahari terbit perlahan. Istirahatlah selama setengah jam. Beri makan kuda dan makan. Siap-siap, kita akan mencapai rawa air hitam. Perintah wakil pemimpin Ling datang dari depan. Sebagai level tujuh yang luar biasa, dia memiliki kemampuan untuk memerintah semua orang. Daerah rawa air hitam sangat berbahaya. Itu adalah dua tempat berbahaya dalam perjalanan kita. Ada binatang buas yang kuat, buaya rawa. Jika kita salah ke sana, kita akan mudah jatuh ke rawa. Begitu kita jatuh ke rawa, itu akan sangat berbahaya. Pastor Zhou berkata kepada Wang Xian. Dia mengeluarkan beberapa makanan dari cincin intersepatialnya dan berkata, Kapten Wang, ayo makan bersama. Tidak perlu, aku membawa makanan. Wang Xian menggelengkan kepalanya. He he, Kapten Wang mengolah atribut kayu. Bantu kami memadatkan meja dan kursi. Zhou Han dan Jin Liu Yan berjalan keluar dan berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Baiklah, Wang Xian menganggupkan kepalanya. Dengan lambayan tangannya, rerumputan di tanah tumbuh dengan cepat dan dengan cepat memadat menjadi beberapa meja dan kursi. Mengesankan, kendali pemimpin Wang benar-benar kuat. Pastor Zhou memberinya acungan jempol. Wang Xian tersenyum tipis dan langsung duduk. Di tempat lain, ada juga orang yang memadatkan meja dan kursi dengan atribut kayu. Ada juga orang yang memadatkan meja dan kursi dengan atribut logam dan atribut kayu. Untuk ahli yang luar biasa, sangat nyaman untuk makan dan beristirahat di alam liar. Setelah beristirahat selama setengah jam, kafilah terus bergerak maju. Segera, rawa Blackwater muncul di depan mereka. Seluruh wilayah tanpa batas dipenuhi dengan genangan air hitam. Ada segala macam tanaman yang tumbuh di atasnya. Seluruh wilayah sangat lembab. Tidak ada jalan untuk dibicarakan. Rawa Blackwater menutupi area yang sangat luas. Cara terbaik untuk melintasi area ini adalah dengan terbang di udara. Namun, karavan itu jelas tidak bisa terbang. Seseorang mengintai di depan. Selain itu, ada buaya kekaisaran Blackwater yang tinggal di rawa Blackwater. Makhluk semacam ini tersembunyi di rawa, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Sangat sulit untuk ditemukan. Semua kelompok tentara bayaran mengirim satu orang untuk mengintai. Ketika mereka tiba di depan rawa Blackwater, suara wakil pemimpin Ling terdengar saat dia berbicara kepada semua orang. Ya, semua kelompok tentara bayaran menanggapi dan mengirimkan anggota. Wang Sian juga menunjuk ikan todak emas. Kalian semua pramuka di depan. Anda harus berhati-hati terhadap aligator yang bersembunyi di rawa. Kelompok pedagang memasuki rawa Blackwater dan terus bergerak maju di jalan dengan daya dukung yang besar. Namun, kecepatan mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya. Butuh dua hari satu malam untuk menyeberangi rawa air hitam ini. Kafilah melakukan perjalanan selama empat jam tanpa bahaya. Mengaum. Tiba-tiba, makhluk besar melompat dari depan. Monster hitam sepanjang 10 meter yang menakutkan tiba-tiba keluar dari rawa Blackwater. Serangan Black Shadow sangat cepat dan ganas. Mulutnya sebenarnya panjang 10 meter. Ah, sebelum seorang anggota kelompok tentara bayaran dapat bereaksi, dia langsung dibunuh. Mati tingkat lima yang luar biasa. Pergi dan bunuh dia. Siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan mayatnya. Ayo kita lakukan. Beraninya kau membunuh anggota kelompok tentara bayaran kami. Aku ingin membalaskan dendam saudaraku. Setelah itu, lebih dari 10 kelompok tentara bayaran terbang. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar terus-menerus. Wang Sian berdiri dari kereta dan menoleh. Tingginya sekitar 10 meter dan ditutupi kulit hitam tebal berkilau. Kepala besarnya sangat ganas. Itu mirip dengan hiu di bumi. Namun, bedanya ada tanduk hitam besar di kepala buaya ini. Anggota tubuhnya sangat kuat dan memiliki ekor yang panjang dan ramping. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Namun, di bawah pengepungan anggota kelompok tentara bayaran, luka besar secara bertahap muncul di krok tuan level 5. Itu adalah kelompok tentara bayaran lapis perak bintang 4 di kota Donghai. Pemimpin mereka memiliki kekuatan transcendent level 6. Pastor Zhou memperkenalkan Wang Sian dari samping. Wang Sian mengangguk. Melihat overload krok, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Buaya itu sangat kuat di antara level yang sama. Itu memiliki tubuh besar, tubuh hitam pekat, dan perut kuning tanah. Atribut buaya adalah tanah. Ketika tubuhnya yang besar menghantam tanah, itu benar-benar menakutkan. Auman mengaum. Namun, buaya level 5 yang luar biasa ini perlahan kehilangan kekuatan hidupnya di bawah serangan semua orang. Singkirkan buaya itu. Kulitnya yang tebal bisa menciptakan banyak pelindung dalam. Setelah membunuh buaya tersebut, pemimpin kelompok tentara bayaran menyimpannya di ring intersepatialnya. Wang Sian memindai melalui kelompok tentara bayaran. Di antara kelompok tentara bayaran ini, yang ada di kota Donghai dan yang ada di kota Senghai masing-masing berjumlah sekitar setengahnya. Sebagai perbandingan, kelompok tentara bayaran di kota Donghai jelas jauh lebih kuat daripada di kota Senghai. Saat mereka terus maju, kematian muncul. Kali ini, semua orang bahkan lebih berhati-hati. Gak kau, gak kau. Setelah melakukan perjalanan sekitar dua jam, semua orang memperhatikan sekeliling mereka dengan pikiran tegang. Tiba-tiba, suara keras datang dari langit. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka buru-buru melihat ke arah langit. Itu gagak busuk, itu gagak busuk. Orang pembawa sial, kita benar-benar menemui hal-hal seraka ini. Ada total lebih dari 200 dari mereka. Kecuali kita membunuh mereka, mereka akan selalu mengikuti kita. Ekspresi kelompok tentara bayaran yang berpengalaman langsung berubah menjadi jelek. Rottencrow suka melahap makhluk korosif. Tentu saja, makhluk hidup juga menjadi sasaran mereka. Di rawa air hitam, ada beberapa tempat di mana ada ikan bergigi hitam. Dalam keadaan normal, mereka akan memakan ikan bergigi hitam. Namun, begitu gagak busuk bertemu manusia, mereka akan terus mengikuti mereka dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Mereka hanya akan menyerah ketika mereka kenyang. Oh tidak, ada lebih dari 200 gagak busuk. Nafsu makan mereka sangat besar. Jika kita ingin memberi mereka makan, kita membutuhkan banyak makanan. Wajah Pastor Zhou sedikit malu saat dia menatap Rottencrow di langit dengan ekspresi muram. Hentikan keretanya. Semua orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang, datanglah. Sebuah suara datang dari tengah. Pastor Zhou tidak ragu dan berjalan menuju pusat. Ada total 20 kamar dagang. Semua orang yang bertanggung jawab datang ke pusat. Ini menyusahkan. Gagak bangkai terkutuk ini akan menyebabkan semua kamar dagang kehilangan banyak batu roh. Zhou Han dan Jin Liu Yan turun dari kereta. Mereka mengerutkan kening saat melihat burung gagak karion berputar-putar di langit. Apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu dengan karion kros seperti itu? Wang Xian mengerutkan kening saat dia melihat gagak bangkai dengan tubuh busuk dan mata merah darah. Sedikit rasa jijik melintas di matanya. Ada lebih dari 100 gagak bangkai di tingkat Transcendensi 5. Jika kita terlibat dalam pertempuran, kelompok tentara bayaran di sini akan menderita kerugian besar. Biasanya hanya ada satu cara untuk mengatasi gagak bangkai ini. Minta setiap kamar dagang untuk mengeluarkan mayat mereka dan memberi mereka makan. Setelah penuh, mereka bisa bertahan selama dua hari. Dua hari sudah cukup bagi kita untuk meninggalkan tempat ini. Zou Han Han berkata kepada Wang Xian. Oh, Wang Xian menganggupkan kepalanya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak tahu banyak tentang benua supernatural. Tampaknya memasuki Akademi Pemburu Iblis kali ini adalah pilihan yang tepat. Apa, Anda ingin saya mengambil 30% dari mayat binatang buas? Mengapa Anda ingin saya mengeluarkan begitu banyak mayat binatang buas? Tiba-tiba terdengar suara marah. Ekspresi Zou Han Han berubah saat dia mendengar suara ini. Dia dengan cepat memutar kepalanya dan melihat ke atas. Lepaskan saja saat aku menyuruhmu. Tanpa kami, bagaimana kamar dagang kecil seperti milik Anda dapat melakukan perjalanan ke dan dari kota Shanghai? Suara gemuruh dan kuat terdengar. Seorang lelaki tua menatap dingin pada ayah Zou Han Han. Beraninya kamu menggertak ayahku. Ketika Zou Han Han melihat pemandangan ini, wajah kecilnya langsung memerah. Dia berlari dengan marah. Ekspresi Jin Liu Yan sedikit berubah juga. Dia dengan cepat mengejarnya. Wang Xian ragu sejenak sebelum mengikutinya. Kami membentuk tim yang terdiri dari 20 kamar dagang. Kami tidak mengambil uang lebih sedikit. Mengapa Anda ingin saya mengambil 30% dari mayat binatang buas sekarang? Kalian terlalu jauh. Saat dia berjalan mendekat, dia melihat Pastor Zou memelototi dua lelaki tua di depannya dengan marah. Kamar dagang Zou Anda memperoleh 100 ribu mayat binatang buas dari wali kota-kota Sein Si kali ini. Ini panen yang luar biasa. Tentu saja, Anda harus membayar lebih. Kedua lelaki tua itu memandang Pastor Zou dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin. Apa? Mereka mendapatkan binatang buas dari istana wali kota. Mustahil. Di masa lalu, kamar dagang Greenfin dan kamar dagang Xiao yang mendapatkan sumber daya yang lebih besar. Saya tidak menyangka kamar dagang Zou ini, yang belum pernah saya dengar sebelumnya, benar-benar mendapatkan begitu banyak mayat binatang buas. Saya mendengar bahwa kamar dagang Zou baru didirikan untuk waktu yang singkat, dan mereka dapat memperoleh ratusan ribu mayat binatang buas ketika mereka diangkut ke kota Laut Timur. Kata-kata tetua kamar dagang Xiao langsung menyebabkan mata orang-orang di sekitarnya menjadi merah. Zou kecil, anak muda berbisnis. Jika Anda ingin memperluas bisnis Anda, Anda harus membuat beberapa konsesi. Karena Anda telah memperoleh begitu banyak kali ini, jadi bagaimana jika Anda mengalahkan beberapa binatang buas? Benar. 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 Saya pikir kamar dagang Zou dapat menghasilkan cukup banyak bahkan jika mereka memberi makan kelompok Rotten Cross ini. Ai, Brother Zou, karena kamu telah mendapatkan begitu banyak kali ini, aku pikir kamu harus mengambilnya. Itu tidak banyak untukmu, kan? Orang-orang yang bertanggung jawab di kamar dagang buru-buru berkata. Kecemburuan dan kecemburuan muncul di mata mereka. Perjalanan beberapa ratus ribu baturoh juga merupakan pemasukan besar bagi kamar dagang mereka. Tapi tidak semua kamar dagang sekuat kamar dagang Ivy dan kamar dagang Xiao. Keuntungan tahunan mereka paling banyak beberapa ratus ribu baturoh. Jika mereka dalam bahaya, mereka bahkan mungkin kehilangan uang. Kalian, Pastor Zou melihat bahwa tatapan semua orang tertuju padanya, dan ekspresinya langsung menjadi tidak sedap dipandang. Jika dia mengambil 30% dari daging Rottencrow, itu akan bernilai setidaknya puluhan ribu baturoh kelas menengah. Awalnya, setiap orang hanya akan mendapat beberapa ribu, tetapi sekarang dia diminta untuk mengambil semuanya, bagaimana dia bisa merasa baik. Dan kamar dagang di sekitarnya jelas menggertaknya. Tapi dia tidak punya pilihan selain memelototi mereka dengan marah. Mengapa Anda meminta kami untuk mengambil begitu banyak? Anda menggertak kami? Bukan. Kami tidak akan mengambilnya, kami akan membaginya sama rata. Melihat tatapan ayahnya yang dipermalukan, Zou Han Han menunjuk ke arah mereka dan berkata dengan marah. Itu benar. Mengapa kita harus membayar 30%? Itu karena keuntungannya lebih baik dari milikmu. Huh, kamu hanya menindas kami. Jin Liu Yan juga berkata dengan marah. Tidak termasuk uang kelompok tentara bayaran, keuntungan kelompok kami hanya sekitar 100 ribu batu roh kelas menengah. Anda telah mendapatkan beberapa ratus ribu dan ikut dengan kami. Ini setara dengan kelompok tentara bayaran kami yang melindungi Anda. Secara alami, Anda akan memiliki lebih banyak. Sebelum anggota kamar dagang Anggur Hijau dan kamar dagang Siao dapat berbicara, seorang pria parubaya berkata dengan tidak rasional. Omong kosong macam apa ini? Anda menyalahkan kami karena berpenghasilan lebih sedikit. Anda menyalahkan kami karena berpenghasilan lebih dari Anda, dan Anda ingin kami membayar lebih. Bahkan tidak memikirkannya. Zou Han Han sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan dia berteriak keras. Ini tidak seperti kalian harus membayar semuanya. Itu benar. Itu bukan kerugian besar untukmu. Orang-orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang di sekitarnya terus berbicara dengan Pastor Zou. Untuk kamar dagang kecil untuk bisa mendapatkan mayat 100 ribu binatang buas dari kantor wali kota membuat mereka merasa sangat tidak adil. Mengapa Anda mendapatkannya? Pada saat ini, mereka bahkan bekerja sama untuk meminta kamar dagang Zou mengeluarkan mayat binatang buas untuk memberi makan gagak bangkai. Hanya dengan begitu mereka akan merasa lebih nyaman. Baiklah, baiklah, semuanya, tenanglah. Pada saat ini, penanggung jawab kamar dagang Ivy melambaikan tangannya dengan senyum di wajahnya, menyuruh mereka untuk tidak berbicara. Orang-orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang lainnya segera tutup mulut, menunggu keputusannya. Zou kecil, kan? Karena semua orang ingin kamar dagang Zou Anda memberi lebih banyak, maka Anda harus memberi lebih banyak. Seperti yang dikatakan Presiden Song, jika Anda memberi lebih banyak, jalan di masa depan akan lebih lebar. Kamar dagang Zou Anda baru saja dimulai, memberi lebih banyak adalah hal yang baik. Direktur Du kamar dagang Ivy berkata sambil tersenyum. Wajah Pastor Zou berubah ketika dia mendengar kata-kata Direktur Du, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana jika kita tidak setuju? Zou Han, yang berdiri di samping, hampir meledak marah saat dia berkata dengan marah. Seluruh karavan kita harus bersatu. Jika kami tidak setuju, selama sebagian besar kamar dagang tidak setuju, Anda akan tersingkir. Begitu Zou Han menyelesaikan kata-katanya, tetua Xiao dari kamar dagang Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Haha, itu benar. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Jika Anda ditendang keluar dari rawa Blackwater, tidak mungkin bagi Anda untuk keluar dari sini. Itu benar. Presiden Zou, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Hidupmu lebih penting? Atau hehehe? Beberapa orang yang bertanggung jawab di kamar dagang berkata dengan nada mengejek. Kalian, wajah Pastor Zou sangat jelek. Tubuh Zou Han dan Jin Liu Yan sedikit gemetar karena tindakan mereka. Bagaimana mungkin ada sekelompok orang dalam waktu sesingkat itu? Oke, aku akan membayar. Pastor Zou berkata dengan suara rendah dengan ekspresi jelek. Ini hanya mencoba memaksa mereka ke dalam situasi putus asa. Kalau begitu bayar 50 persen, dan kamar dagang lainnya akan membaginya sama rata. Supervisor du kamar dagang Ivy berkata dengan lemah. Saya, 50 persen. Sebelumnya, itu 30 persen. Sekarang, itu telah meningkat menjadi 50 persen. Mata Pastor Zou sedikit merah. Ayo pergi. Kita bisa pergi bahkan jika kita tidak mengikuti cara Fan. Pada saat ini, Wang Sian, yang berdiri di samping, mengalihkan pandangannya ke arah mereka dengan dingin dan menepuk pundak ayah Zou. Ini, Pastor Zou tertegun saat melihat Wang Sian dengan takjub. Zou Han dan Jin Liu Yan juga sedikit terkejut. Namun, Jin Liu Yan mengikuti dari belakang dengan senyum di wajahnya. Baiklah, kita akan pergi sendiri. Apakah mereka tidak ingin tersingkir? Kalian bisa mengurus binatang itu sendiri. Kami akan pergi sendiri. Itu benar, kita akan pergi sendiri. Zou Han juga menarik ayahnya. Pergi sendiri. Apakah kalian mencari kematian? Kata-kata kedua gadis itu membuat wajah orang-orang yang bertanggung jawab di kamar dagang menjadi jelek seketika. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Anda pergi, kami pergi, kami pergi. Huh. Zou Han Han mendengus dan menyeret ayahnya ke belakang. Para manajer kamar dagang saling memandang. Mata mereka terbuka lebar, dan wajah mereka terus berubah. Ini, manajer kamar dagang tampak sangat malu. Jika kamar dagang Zou benar-benar berjalan dengan caranya sendiri, bukankah binatang buas yang memberi makan burung gagak busuk akan dibagi di antara mereka. Selain itu, jika kamar dagang berkurang satu, mereka harus berbagi lebih banyak lagi. Apakah kamu akan mati? Supervisor du kamar dagang Ivy dan tetua Siao dari kamar dagang Siao juga perlahan tampak malu saat menatap mereka. Itu bukan urusanmu. Jika Anda ingin kami mengambil 30% atau 50%, jangan pikirkan itu. Huh, kamu pergi, kita pergi, kita pergi, kita pergi. Zou Han Han menoleh dan mengejek mereka dengan dingin. Baiklah, baiklah. Supervisor du menatap mereka dengan dingin. Anak orang pembawa Sial ini. Tatapan tetua Siao tertuju pada Wang Sian. Jika bukan karena kit dari kelompok tentara bayaran itu, kamar dagang Zou akan setuju bahkan jika mereka memberi mereka 50%. Han Han, jika kita pergi sendirian, kita akan dimakan oleh binatang buas sebelum kita mencapai kota Donghai. Pastor Zou menatap putrinya, yang sedang memegang lengannya, dan berkata dengan ekspresi malu. Ayah, dengan kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix di sini, jangan khawatir. Ya, Paman, karena Komandan Wang telah berbicara, mulai sekarang kita tidak akan mendapat masalah. Kata kedua gadis itu berturut-turut. Sebuah kelompok tentara bayaran yang dapat menghancurkan ahli peringkat 7 tingkat Transcendent, dengan formasi susunan peringkat 8 tingkat Transcendent. Omong-omong, dengan perlindungan kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix, itu lebih aman daripada mengikuti mereka. Apa kamu yakin, tanpa ahli alam supernatural tingkat 7, akan sulit untuk kembali ke kota Donghai jika kita tidak beruntung. Ekspresi Pastor Zou berubah saat dia berkata dengan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, kami juga tidak akan mempertaruhkan hidup kami. Wang Sian menatapnya dan berkata dengan lemah. Ini baiklah. Pastor Zou mengertakkan gigi. Dia hanya bisa mempercayai putrinya dan Wang Sian. Dia menganggupkan kepalanya dengan berat. Ketika mereka kembali ke depan gerbong, Pastor Zou menjelaskan kepada beberapa kusir. Di bawah ekspresi khawatir mereka, dia mengertakkan gigi dan menganggupkan kepalanya. Mereka hanya bisa mengikuti keputusan bos. Selain itu, bos tidak akan bercanda tentang hidupnya sendiri. Orang pembawa sial, sial. Bocah orang menyebalkan itu. Sekarang mereka terpisah dari kita, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Supervisor Dukamar Dagang Greenfin berkata dengan ekspresi malu. Maka kita harus melakukannya sesegera mungkin. Langit akan segera menjadi gelap. Dalam beberapa jam, mereka tidak akan terlalu jauh dari kita. Penatua Siao juga berkata dengan ekspresi muram. Apa yang salah? Wakil Komandan Ling berkata dengan cemberut saat melihat kedua orang itu berjalan ke arah mereka dengan ekspresi tidak senang. Mangsa ingin meninggalkan kita dan kembali ke Laut Timur sendirian. Supervisor Duk berkata dengan wajah cemberut. Meninggalkan kami hanyalah mengejar kematian. Mata Wakil Komandan Resimen Ling dingin saat dia berkata. Ayo bergerak malam ini. Penatua Siao dan Penyeliadu berbisik kepada Wakil Komandan Resimen Ling. Kita bisa membunuh mereka kapan saja. Sangat mudah untuk membunuh mereka. Wakil Komandan Resimen Ling menyeringai. Matanya menunjukkan ekspresi dingin. Apa? Seseorang tidak mengikuti karavan. Mencari kematian. Kafilah mana yang mencari kematian. Mengapa mereka tidak mengikuti karavan di rawa Blackwater? Orang-orang di belakang itulah yang mencari kematian. Jika mereka tidak mengikuti kamar dagang kita, mereka akan segera menjadi makanan kaisar buaya. Pada saat ini, ketika kelompok tentara bayaran mendengar kata-kata penanggung jawab kamar dagang, mereka menoleh karena terkejut. Ketika mereka melihat hanya ada 20 atau lebih dari mereka, mereka mencibir. Beraninya kau meninggalkan karavan. Tunggu saja kematianmu, dasar idiot. Pemimpin kelompok tentara bayaran yang berada di depan gerbong kamar dagang Zhou memberi Wang Xian dan yang lainnya jari tengah dengan jijik. Awalnya, mereka tidak perlu berada di belakang. Sekarang mereka harus berada di belakang. Mereka secara alami dalam suasana hati yang buruk. Jika seseorang ingin mati, kita tidak perlu peduli. Balasan sarkastik datang dari depan. Namun, ketika 7 hingga 8 kelompok tentara bayaran dari kota Senghai melihat Wang Xian dan yang lainnya, mereka sedikit terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix benar-benar telah meninggalkan grup. Ini bukan kabar baik. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sebagian dari kelompok tentara bayaran di sini berasal dari kota Donghai. Kekuatan kelompok tentara bayaran ini jauh lebih kuat dari mereka. Mereka tidak banyak bicara di sini. Mereka diam. Pemimpin Wang, ayo ikuti mereka dari kejauhan. Lebih aman dengan cara ini. Ketika Pastor Zhou mendengar ejekan dari kelompok tentara bayaran di depannya, dia mengungkapkan ekspresi malu dan berkata kepada Wang Xian. Tentu, ikuti mereka dari jarak 2 hingga 3 kilometer. Wang Xian menganggupkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Baiklah, baiklah. Kami akan mengandalkan kalian mulai sekarang. Pastor Zhou menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Komandan Wang, kami harus merepotkan kalian selama sisa perjalanan. Nyawa kami ada di tanganmu sekarang. Jin Liu Yan berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya dan berkata kepada Wang Xian. Jangan khawatir. Saya jamin kalian akan tiba di kota Donghai dengan selamat. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Baik-baik saja maka, ketika kami tiba di kota Donghai, kami akan mentraktir Komandan Wang untuk makan. Komandan Wang, tolong jaga kami dengan baik di masa depan. Jin Liu Yan berkata sambil tersenyum. Saya tidak mengenal orang dan tempat di kota Donghai. Tolong jaga aku baik-baik ketika waktunya tiba. Wang Xian bercanda dengan mereka. Setelah menghabiskan 2 hari bersama, mereka bercanda seperti teman biasa. Kue-kue, gagak bangkai di langit datang dari jauh. Pastor Zhou melihat dan burung gagak terus bergerak maju dengan karavan. Mereka berhenti sekitar seribu meter di depan mereka. Jelas bahwa mereka memberi makan bangkai-bangkai. Komandan Wang, mereka seharusnya berada jauh. Ayo berangkat juga. 5 menit kemudian, Pastor Zhou berkata kepada Wang Xian. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk, 21 audimen segera menyebar dalam radius seribu meter. Makhluk apapun dalam radius seribu meter akan segera ditemukan. Bahkan jika ada makhluk yang bersembunyi di rawa, mereka tetap akan ditemukan. Setelah 4 jam berlayar mulus, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah 4 jam mengemudi dengan mulus, Pastor Zhou dan yang lainnya menghela napas lega. Kami berada 2 hingga 3 kilometer di belakang karavan. Sebagian besar binatang buah setelah dimusnahkan oleh mereka, jadi relatif lebih aman. Dia berkata sambil tersenyum. Ayah, aku mendapat banyak hal dengan menyewa kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix kali ini. Zhou Hanhan berkata dengan bangga. Saat langit menjadi gelap, kecepatan mereka juga menurun. Pada saat ini, pada jarak 2 hingga 3 kilometer, lebih dari 30 kelompok tentara bayaran bertarung dengan Imperial Crocs. Di antara 5 Imperial Crocs, yang terbesar berukuran 15 meter, memancarkan O'Raganas. Di sampingnya, ada bagian dari mayat rusakutub. Imperial Crocs Level 6 Transcendent tiba-tiba menyerang, menyebabkan kelompok tentara bayaran di depan kehilangan rusakutub tanpa menyadarinya. Jika bukan karena wakil pemimpin Ling, kerugiannya akan lebih besar. Orang-orang dari kamar dagang Zhou itu sangat pintar. Mereka mengikuti 2 sampai 3 ribu meter di belakang kami. Kami membuka jalan yang aman bagi mereka di sepanjang jalan. Penanggung jawab kamar dagang yang berada di belakang menoleh untuk melihat ke belakang dengan ekspresi malu. Dia kemudian menoleh untuk melihat kelompok tentara bayaran yang melawan buaya. Ya, pengawas, mungkin orang-orang itu lebih aman dari kita. Seorang pria parubaya berkata dengan marah. Huh. Pengawas kamar dagang memutar matanya dan bergerak ke tengah kelompok. Supervisor Du, Tetua Xiao, kami mempertaruhkan hidup kami di depan, tetapi orang-orang dari kamar dagang Zhou tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Ini sama dengan kita membuka jalan bagi mereka. Pengawas kamar dagang parubaya berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang sangat keras. Hah. Melihat pria parubaya itu berjalan mendekat dan mengatakan apa yang dia katakan, pengawas Du dan Tetua Xiao mengangkat alis mereka. Ya, kami mempertaruhkan hidup kami untuk membersihkan jalan di depan, tetapi mereka hanya duduk dan menikmati hasil kerja kami. F. Cek. Kamar dagang Zhou pasti sudah memikirkan situasi seperti itu, jadi mereka berani berpisah dari kita. Beberapa orang penanggung jawab kamar dagang yang relatif dekat dengan mereka setuju dengan ekspresi cemberut. Lalu menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Supervisor Du dan Tetua Xiao saling memandang, mengangkat alis, dan bertanya. Saya pikir, haruskah kita? Saat pengawas kamar dagang parubaya mengatakan ini, ekspresi yang sangat panas muncul di wajahnya. Dia menyentuh lehernya dan berkata, mereka memiliki begitu banyak mayat binatang buas, mengapa kita tidak? Ketika para manajer di sekitarnya melihat gerakan tangannya, mata mereka berbinar. Mereka memandang manajer Du dan Tetua Xiao dengan penuh minat. Kami adalah kamar dagang, bukan pencuri. Meskipun kamar dagang Zhou ini tidak bermoral, kami tidak dapat melakukan ini. Jangan bicarakan ini lagi. Ekspresi penatua Xiao berubah serius saat dia berbicara kepada manajer. Itu benar. Penatua Xiao benar. Kamar dagang kita harus saling membantu. Meskipun kamar dagang Zhou tidak tahu apa yang baik untuk mereka, kami tidak dapat melakukan hal yang tidak benar seperti itu. Lupakan. Kepala kamar dagang berkata dengan ekspresi lurus. Wajah kepala kamar dagang sedikit berubah saat jejak kekaguman muncul di hatinya. Kepala kamar dagang, Tetua Xiao, saya telah mempelajari pelajaran saya. Aku memang menjadi sedikit serakah. Supervisor Du dan Tetua Xiao benar-benar murah hati. Bersama dengan kamar dagang Greenfin dan kamar dagang Xiao, mereka juga membuat kami merasa lebih nyaman. Ya, bahkan aku serakah barusan. Supervisor Du dan Tetua Xiao masih orang yang benar. Pantas saja kamar dagang lebih kuat dari kita. Orang-orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang di sekitarnya buru-buru menyanjung mereka. Keduanya tersenyum tipis. Namun, kita tidak bisa hanya menjadi gaun pengantin. Baru saja, mereka tidak mau mengorbankan sedikit batu roh itu. Sekarang mereka meminta kami untuk membuka jalan bagi mereka. Saya juga merasa tidak nyaman. Wakil Komandan Ling, saat kita membunuh Kaisar Kroks, sebaiknya sisakan satu atau dua untuk mereka coba. Keduanya melanjutkan dengan senyuman. Kami setuju dengan poin ini. Tinggalkan beberapa Kaisar Kroks untuk mereka daripada membunuh mereka. Itu benar. Kita tidak bisa membiarkan mereka menikmati hasil kerja mereka. Saya mendukung tindakan Penyeliadu dan Tetua Xiao. Aku juga mendukung untuk tidak melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan, tapi kita juga tidak boleh dirugikan. Semua orang memandang Penyeliadu dan Tetua Xiao dengan kagum. Hei hei, jika mereka setuju untuk membiarkanmu menghancurkan kamar dagang Zhou, maka mereka pasti akan memberikan sebagian dari barang yang mereka peroleh untukmu. Sekarang? Hei hei. Keduanya saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan kelicikan. Keadilan, kebenaran, dihadapan manfaat, hal macam apa ini? Tinggalkan mereka dua Imperial Kroks level 5 Transcendent untuk bermain dengan mereka. Bibir Wakil Komandan Ling sedikit melengkung. Dia melambaikan tangannya dan langsung memukul kepala buaya kekaisaran. Kekuatan yang kuat membuat kepalanya terasa pusing. Dia ingin pulih setidaknya selama 5 hingga 6 menit. Tinggalkan mereka dua hadiah. Dua buaya kekaisaran tingkat 5 Transcendent. Pihak lain mungkin akan dimakan langsung. Ini sedikit sia-sia, tapi sangat memuaskan. Tidak mungkin kita bisa duduk dan menikmati hasil kerja kita. Sekelompok tentara bayaran tertawa terbahak-bahak. Kavilah terus bergerak maju. Dirawa di samping, dua aligator tergeletak di tanah dengan kepala sedikit gemetar. Orang-orang dari kamar dagang bukanlah orang baik. Kereta Wang Sian mengikuti di belakang. Ketika mereka datang ke sisi dua buaya, ikan todak emas di depan segera melambaikan tangannya. Apa yang salah? Melihat gerakan ikan todak emas di depan, kereta itu langsung berhenti. Ekspresi Pastor Zou sedikit berubah. Apa yang sedang terjadi? Ada binatang buas. Ada binatang buas. Ketika ikan todak emas menyebutkan bahwa ada binatang buas, ekspresi ayah Zou berubah cemas seketika. Jin Liu Yan dan Zou Han Han juga berdiri dengan tergesa-gesa. Oh, Wang Sian menyipitkan matanya sedikit. Binatang buas itu tidak ditemukan oleh Golden Swordfish. Sebaliknya, itu diceritakan kepada Golden Swordfish oleh monster aneh yang bersembunyi di sekitarnya. Dia berdiri dan melihat ke depan dengan kilatan aneh di matanya. Seperti yang diharapkan, dua buaya kaisar yang berukuran lebih dari 10 meter tergeletak di depannya. Mata mereka sangat merah. Jelas bahwa mereka dalam keadaan marah. Begitu kereta mendekati mereka, kedua buaya kaisar pasti akan melancarkan serangan fatal. Ada tanda di kepala mereka. He he, mereka tertinggal untuk berurusan dengan kita, kan? Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Sian saat sudut mulutnya sedikit melengkung. Tapi itu sempurna. Saya ingin melihat kaisar croc ini juga. Dia segera berdiri dan terbang menuju dua kaisar crocs. Dia berkata, Jangan khawatir, mereka hanya dua kaisar crocs tingkat lima yang luar biasa. Ada binatang buas yang mengikuti di belakang karavan. Pastor Zou bertanya dengan ekspresi heran. Jin Liu Yan dan Zhou Han menatap Wang Sian dengan rasa ingin tahu. Bagi mereka, buaya luar biasa tingkat lima hanyalah raksasa. Kekuatan mereka jelas tidak lemah di Akademi Lautan Timur. Dengan kultivasi tingkat tiga yang luar biasa, mereka bisa dianggap sebagai siswa berprestasi. Namun, mereka pasti akan ditelan buaya dalam sekali teguk saat berhadapan dengannya. Mereka memusatkan perhatian mereka pada hal itu. Mereka ingin melihat seberapa kuat Wang Sian. Dua Imperial Crocs tingkat lima yang luar biasa. Mereka sedikit lemah. Wang Sian terbang dan menaksir Imperial Crocs yang bersembunyi di rawa. Mengaum. Ketika kedua Imperial Crocs melihat Wang Sian melayang 10 meter di atas kepala mereka, mereka segera menjadi ganas dan melompat. Dalam kegelapan, dua monster menakutkan berukuran 10 meter menyerang Wang Sian yang berada di langit. Adegan ini sangat mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wang Sian tersenyum tipis. Tumbuhan air di sekitarnya tiba-tiba terbang menuju dua Imperial Crocs dengan hirup pikuk. Dengan kecepatan yang lebih cepat, mereka mendarat dengan berat di tanah. Ledakan. Ledakan. Suara tumpul terdengar. Wang Sian bergerak sedikit dan berdiri di atas dua Imperial Crocs. Kekuatan naga. Wang Sian menatap kedua buaya itu dengan dingin. Aura mengerikan dipancarkan dari tubuhnya. Kirim. Kecerdasan binatang buas sangat rendah. Pada dasarnya, mereka mengandalkan insting mereka untuk bertarung dan berburu. Namun, betapapun rendahnya kecerdasan mereka, mereka masih memiliki kecerdasan anak berusia 5 tahun. Aura yang kuat, bersama dengan kekuatan naga Wang Sian yang menakutkan, memasuki pikiran mereka secara langsung. Imperial Crocs adalah makhluk air. Mengaum. Mengaum. Serangkaian raungan rendah dan menakutkan terdengar. Mereka menggeliat tubuh besar mereka gelisah. Jangan bergerak. Wang Sian berkata dengan dingin. Ketika kedua Imperial Crocs mendengar kata-kata Wang Sian, mereka tidak berani bergerak sembarangan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Dengarkan perintahku. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu. Wang Sian berdiri di depan mereka. Niat membunuh yang kuat melonjak dari tubuhnya. Mengaum. Mengaum. Kedua Imperial Crocs dengan cepat menjulurkan kepala mereka ke tanah dan menempatkan ekor mereka di rawa. Bangun. Wang Sian meminta mereka untuk menopang anggota tubuh mereka. Mengaum. Mengaum. Kedua Imperial Crocs bangkit dengan patuh. Mereka menundukkan kepala seolah-olah mereka menghadapi Imperial Crocs yang levelnya lebih tinggi dari mereka. Wang Sian tersenyum puas. Imperial Crocs adalah makhluk air. Meskipun level Wang Sian sama dengan Imperial Crocs dan dia tidak bisa mengendalikan mereka secara langsung, dia masih bisa mengancam mereka. Itu seperti bagaimana Imperial Crocs tingkat tinggi memerintahkan Imperial Crocs tingkat rendah. Ini, Pastor Zhou, Zhou Han, Jin Liu Yan dan yang lainnya yang melihat pemandangan ini tidak jauh melebarkan mata mereka. Meskipun Jin Liu Yan telah menyaksikan kekuatan menakutkan Wang Sian, pemandangan di depan matanya masih mengejutkannya. Dua binatang buas raksasa, yang berada pada level lima yang luar biasa, dijinakkan dalam waktu kurang dari satu menit. Ini-ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kamu Kapten Wang, kamu juga seorang penjinak binatang. Jin Liu Yan dan Zhou Han Han berjalan dengan mata berbinar dan bertanya dengan heran. Penjinak binatang, saya rasa begitu. Wang Sian tersenyum tipis. Mengesankan? Ini terlalu mengesankan. Bistamers adalah profesi yang sangat langka. Selain itu, bahkan penjinak binatang yang kuat akan membutuhkan satu hingga dua bulan untuk menjinakkan binatang buas tingkat lima yang luar biasa. Jin Liu Yan melebarkan matanya dan berseru kaget. Pastor Zhou melebarkan matanya dan berjalan dengan wajah penuh keterkejutan dan kegembiraan. Kafilah di depan sudah berhenti. Mari kita berhenti dan istirahat sebentar. Wang Sian tersenyum dan berkata kepada mereka, Baiklah, terserah Kapten Wang untuk membuat keputusan. Pastor Zhou dan yang lainnya tidak keberatan. Kemampuan untuk menjinakkan dua binatang buas tingkat lima yang luar biasa dalam sekejap pasti bisa membuat mereka memasuki kota Dong Hai dengan aman. Nyalakan api dan makan sesuatu. Kita harus mengambil rute malam. Rute malam adalah yang paling berbahaya di Rawa Blackwater. Pastor Zhou melambai pada para pekerja dan berkata, Wakil Komandan Ling, Supervisor Du, Tetua Xiao, orang-orang dari kamar dagang Zhou di belakang kami juga telah berhenti. Mereka lebih dari 3.000 meter jauhnya dari kita. Saat ini, di depan mereka, sebuah karavan besar berhenti untuk beristirahat. Seorang anggota kelompok tentara bayaran Spirit Beast berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Sepertinya kelompok tentara bayaran pemuda itu tidak sederhana. Kedua buaya kekaisaran tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Supervisor Du dari kamar dagang Greenfin sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. He he, betapa luar biasanya itu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya bisa berurusan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat 6 yang transcendent paling banyak. Penatua Xiao tersenyum tipis dan sepertinya tidak keberatan sama sekali. Kota Laut Suci tidak seperti kota Laut Timur. Ada daftar peringkat kelompok tentara bayaran dan mereka hanya tinggal di kota Laut Suci selama 2-3 hari. Mereka tidak tahu tentang kelompok tentara bayaran Phoenix yang abadi. Namun, meski mereka tahu, mereka mungkin tidak takut. Ketika Wang Sian menghancurkan kelompok tentara bayaran bekas luka pedang, tidak ada yang melihatnya. Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka menggunakan senjata atau formasi yang kuat untuk membunuh bekas luka pedang tingkat 7 yang transcendent. Wakil pemimpin Ling dari kelompok tentara bayaran Spirit Beast juga memiliki senjata ampuh di tangannya. Wakil pemimpin Ling, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Supervisor Du berpikir sejenak dan tersenyum sambil menatap wakil pemimpin Ling. Jangan khawatir, serahkan padaku. Wakil pemimpin Ling tersenyum percaya diri. Dia menyapu pandangannya kesekeliling dan melambai pada selusin orang di sampingnya. Di antara 15 orang, 2 berada di tingkat transcendent peringkat 6 sementara sisanya berada di tingkat transcendent peringkat 4 atau peringkat 5. Ayo pergi dan ambil semua uang mereka dari mangsa. Wakil pemimpin Ling mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan ekspresi santai. Anggota kelompok tentara bayaran Spirit Beast mengangguk sambil tersenyum. Di mata semua orang di kelompok tentara bayaran Spirit Beast, semua kelompok tentara bayaran di kota Shanghai adalah sampah. Jika mereka ingin bergerak, pihak lain hanyalah mangsa kecil. Ayo pergi. Wakil pemimpin Ling secara pribadi memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik dan dengan hati-hati menghindari pandangan semua orang. Mereka berputar-putar dari samping dan setelah meninggalkan pandangan semua orang, mereka melihat ke arah Wang Sian dan yang lainnya. Sudut bibir mereka sedikit melengkung. Biarkan perburuan dimulai, pemimpin Wang benar-benar pahlawan muda. Bahkan di kota Laut Timur, generasi muda dianggap sebagai favorit surga. Di rawa Blackwater, Pastor Zhou memberikan Wang Sian sepotong daging binatang buas panggang dengan senyum di wajahnya saat dia berkata dengan sikap mengjilat. Favorit surga, Wang Sian tersenyum tipis. Ketika dia datang ke daratan yang luar biasa, dia tidak bersaing dengan favorit surga di dunia ini. Sebaliknya, dia bersaing dengan penguasa dunia ini. Dengan kekuatan pemimpin Wang, dia juga sangat luar biasa di seluruh benua transendensi. Jin Liu Yan berkata kepadanya dengan senyum di wajahnya. Saat semua orang makan dan mengobrol, Wang Sian tersenyum dengan tenang atas pujiannya. Pemimpin, apakah kita sudah mengepung mereka atau kita akan menyerang mereka secara langsung? Tentu saja kita akan menyerang mereka secara langsung. Mengapa membuang-buang waktu terlalu banyak? Hei hei, mereka tidak akan bisa melarikan diri di rawa Blackwater. Ayo habisi mereka secepat mungkin. Dalam kegelapan pekat, anggota kelompok tentara bayaran Spirit Beast melayang di udara. Mereka menatap tempat seribu meter jauhnya dan berkata dengan lembut. Kita sudah seribu meter jauhnya. Mereka belum menyadari bahwa kelompok tentara bayaran Phoenix yang abadi ini juga sampah. Wakil pemimpin Ling menoleh dengan wajah penuh ejekan. Dia melambaikan tangannya dan perlahan terbang menuju Wang Sian dan yang lainnya. Raja Naga, Wang Sian yang sedang makan tiba-tiba merasakan pesan yang dikirim oleh Aoyao. Dia sedikit terkejut dan perlahan berdiri. Pemimpin Wang, ada apa? Pastor Zhou melihat Wang Sian tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Tidak ada apa-apa. Saya mengurus beberapa potong sampah. Kalian bisa terus makan. Wang Sian menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung menuju kelompok tentara bayaran Spirit Beast. Hah. Pastor Zhou dan yang lainnya memandang Wang Sian dengan heran. Sampah. Kami telah ditemukan. Ketika mereka berada dalam jarak seribu meter dari Wang Sian dan yang lainnya, pembangkit tenaga listrik tingkat 6 yang luar biasa melihat Wang Sian menatap mereka dengan dingin. Dia mengangkat alisnya sedikit. Jadi bagaimana jika kita ketahuan? Ayo bersiap-siap kalau begitu. Wakil Kapten Ling tersenyum dan mendarat di tanah tanpa peduli. Dia mengeluarkan senjatanya dari cincin interspatialnya. Tentara bayaran lainnya juga mengeluarkan senjata mereka dan berjalan menuju Wang Sian dan yang lainnya dengan bangga. Itu sebenarnya mereka. Untuk apa mereka di sini? Mata Wang Sian berkedip saat dia melihat sekelompok orang dari kelompok tentara bayaran Spirit Beast. Sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Wakil pemimpin Ling, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Wang Sian tidak bergerak secara langsung. Sekelompok orang dari kelompok tentara bayaran binatang roh yang berlawanan berjalan dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Kedua belah pihak berhenti ketika jarak mereka 100 meter. Wang Sian menatap mereka dan bertanya dengan tenang. Haha, ini hanya masalah kecil. Wakil pemimpin Ling tertawa dan menilai Wang Sian, Aujian, dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Boleh aku tahu ada apa? Wang Sian terus bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Hmm, ini bukan masalah besar. Wakil pemimpin Ling menyeringai. Itu hanya membunuh kalian semua. Dia tersenyum dengan ekspresi tenang. Seolah-olah baginya, ini adalah masalah yang tidak penting. Oh, Wang Sian menganggup dengan ekspresi tenang. Ini memang bukan masalah besar. Hah, ketika orang-orang dari kelompok tentara bayaran Spirit Beast melihat ekspresi tenang Wang Sian, sedikit keheranan muncul di wajah mereka. Nak, sepertinya kamu siap mati. Wakil pemimpin Ling sedikit menyipitkan matanya saat niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia benar-benar tidak tahu kematian. Wang Sian berkata dengan tenang. Bagaimana anak ini bisa begitu tenang? Seorang penatua dari kelompok tentara bayaran binatang buas melihat betapa tenangnya Wang Sian dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia berkata dengan lembut. Lakukan, mata wakil Kapten Ling berkedip saat dia melihat ke arah Wang Sian yang tenang. Dia tidak lagi mencoba bersikap keren. Dia berteriak dengan dingin dan memberi perintah. PFFFT. 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 Perintah terdengar. Namun, perintahnya sepertinya adalah perintah kematian. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, suara menusuk tulang datang dari sampingnya. Dia sangat akrab dengan suara ini. Itu adalah suara yang sama ketika pisau tajam memasuki tubuh binatang buas itu. Berdengung. Pada saat yang sama, pada saat ini, dia merasakan aura pembunuh yang menakutkan. Ekspresi wakil Kapten Ling berubah drastis. Pertahanan kuning tanah langsung muncul di tubuhnya. PFFFT. Namun, armor level tujuh yang transcendent mudah ditembus seperti kertas tipis. Dia melebarkan matanya dengan tak percaya saat dia melihat cakar tajam yang menembus tubuhnya. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya. Aku dapat dengan mudah menghancurkan kelompok tentara bayaran seperti milikmu. Wang Sian memandang wakil pemimpin Ling yang tidak percaya dan berkata dengan tenang. Bagaimana-bagaimana ini mungkin? Wakil pemimpin Ling membuka mulutnya dan suara serak keluar dari mulutnya. Wang Sian menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak ada fluktuasi di matanya saat dia berjalan langsung. Lebih dari sepuluh mayat. Tidak buruk. Wang Sian berkata dengan acuh tak acuh. Di bawah mata melebar wakil pemimpin Ling, bawahannya disimpan ke dalam cincin intersepatialnya. Bagaimana-bagaimana bisa begitu kuat bagaimana ini mungkin? Wakil pemimpin Ling tidak bisa mempercayai akhir cerita di depan matanya. Grup tentara bayaran dari kota Senghai dan grup tentara bayaran yang dipimpin oleh seorang anak benar-benar dapat menghancurkan mereka dalam sekejap. Faktanya, kit itu bahkan tidak bergerak. Ini penglihatan di depan mereka berangsur-angsur kabur, dan vitalitas mereka perlahan menghilang. Wang Sian berjalan mendekat dan melepas lencana kelompok tentara bayaran di dada mereka. Dia melihat ke depan dan mengungkapkan senyum tipis. Kirimkan lencana kelompok tentara bayaran ini kepada mereka nanti. Wang Sian berkata kepada iblis yang aneh. Itu Raja Naga. Setan aneh mengangguk, singkirkan semua lencana dan menghilang. Wang Sian berbalik dan pergi dengan tenang. Selusin orang dari kelompok tentara bayaran Spirit Beast ingin membunuh mereka. Mereka benar-benar ceroboh. Pemimpin Wang, apa yang terjadi? Pastor Zhou dan yang lainnya bertanya dengan prihatin ketika mereka melihat Wang Sian kembali. Tidak apa, beberapa orang yang mencari kematian telah ditangani. Wang Sian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Hah, Pastor Zhou dan yang lainnya sedikit terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Ketika mereka melihat Wang Sian duduk dan melanjutkan makan, mereka ragu sejenak dan tidak bertanya lebih lanjut. Penatua Xiao, apa yang terjadi? Sudah hampir 20 menit. Mengapa wakil pemimpin Ling dan yang lainnya masih belum kembali? Pada saat ini, di posisi kelompok pedagang, Supervisor Du mengerutkan kening dan berbisik kepada Xiao yang lebih tua. Itu harus ditunda oleh sesuatu. Dengan wakil komandan Ling dan kekuatan lainnya, seharusnya tidak ada masalah. Penatua Xiao juga mengerutkan kening dan melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Supervisor Du, Xiao tua, sudah setengah jam. Haruskah kita terus berangkat? 10 menit lagi berlalu, sekelompok orang yang bertanggung jawab atas karavan yang telah beristirahat dengan baik bertanya kepada Supervisor Du dan tetua Xiao dengan keras. Tunggu sebentar, kami akan segera pergi. Supervisor Du memiliki firasat buruk di hatinya, dan dia berkata kepada mereka sambil melihat ke belakang dengan tatapan membara. So, so, so. Pada saat ini, terdengar suara seperti senjata tersembunyi. Siapa ini? Suara tiba-tiba itu menyebabkan ekspresi semua ahli di karavan sedikit berubah. Mereka buru-buru melihat ke arah senjata tersembunyi. Hati-hati, hati-hati. Seorang pemimpin kelompok tentara bayaran berteriak keras. Dentang, dentang, dentang. Semua orang mengeluarkan senjata mereka dan melihat sekeliling dengan waspada. Bang, bang, bang. Pada saat ini, satu demi satu logam dimasukkan ke dalam gerbong. Semua orang dengan cepat melihat ke atas. Supervisor Dudan Tetua Siao tiba-tiba mendapat firasat buruk. Mereka melihat sekeliling dengan ekspresi canggung dan berjalan menuju kereta. Ini, ketika mereka baru saja tiba, seorang anggota kelompok tentara bayaran sudah berjalan mendekat dan mengeluarkan senjata tersembunyi yang tertanam di dalam gerbong. Ini kelompok tentara bayaran Spirit Beast. Ini mengapa ini lencana grup mercenari binatang roh. Anggota kelompok tentara bayaran menjerit ketakutan dan mengeluarkan satu demi satu lencana dengan wajah penuh keterkejutan. Lencana grup tentara bayaran binatang roh. Ekspresi Supervisor Dudan Tetua Siao berubah drastis. Mengapa lencana grup tentara bayaran binatang buas ada di sini? Lencana itu langsung disematkan kepakaian. Bahkan jika itu adalah pertempuran, akan sangat sulit untuk jatuh. Kecuali, dalam sekejap, dahi mereka penuh dengan keringat dingin. Mereka berdua saling memandang dan buru-buru berjalan. Ini lencana wakil komandan Ling. Pada saat ini, anggota kelompok tentara bayaran melebarkan matanya dan berkata dengan keras. Lencana wakil komandan Ling. Ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Supervisor Dudan Tetua Siao buru-buru berjalan mendekat dan mengambil lencana dari tangan orang itu. Ketika mereka melihat lencana satu per satu, pupil mata mereka menyusut. Jumlah lencana sama dengan jumlah ahli dari kelompok tentara bayaran Spirit Beast yang baru saja pergi. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah? Ekspresi mereka berubah drastis. Oh benar, di mana wakil komandan Ling dan yang lainnya? Mengapa mereka tidak ada di sini? Eh, itu benar. Beberapa ahli dari kelompok tentara bayaran binatang buas juga telah menghilang. Pada saat ini, orang-orang dari kelompok tentara bayaran dan kamar dagang di sekitar mereka tiba-tiba menyadari bahwa wakil komandan Ling dan yang lainnya telah menghilang. Ekspresi mereka sedikit berubah. Lencana itu, wajah beberapa orang dari kamar dagang perlahan berubah serius. Mereka memandang pengawas Du dan Tetua Siao. Jelas, mereka menyembunyikan sesuatu. Pengawas Du, Tetua Siao, wakil komandan Ling dan yang lainnya. Akhirnya, penanggung jawab karavan mau tidak mau bertanya. Dalam perjalanan dari kota Laut Suci ke kota Laut Timur, karavan mereka jarang bertemu dengan binatang peringkat 7 tingkat Transcendent, tetapi binatang peringkat 6 tingkat Transcendent jelas tidak langka. Khusus untuk kafilah besar, kafilah tersebut dapat mencegah beberapa binatang buas yang lemah untuk menyerang. Tapi selama itu adalah binatang buas yang berani menyerang karavan, kekuatannya tidak lemah. Selain itu, karavan besar tidak memiliki fleksibilitas. Jika tidak ada ahli yang menjaganya, akan lebih aman bepergian sendirian di kamar dagang kecil. Namun, sekarang ahli peringkat 7 tingkat Transcendent karavan mereka tidak terlihat mati, itu membuat mereka agak takut. Mereka baru menempuh sepertiga perjalanan, dan sisa perjalanan masih sangat panjang. Tanpa ahli peringkat 7 tingkat Transcendent, akan sangat sulit untuk mencapai kota Laut Timur dengan aman. Wajah Supervisor Du dan Tetua Xiao suram dan tidak pasti. Kemunculan lencana yang tiba-tiba benar-benar membuat mereka panik. Wakil Komandan Lingdan yang lainnya mungkin benar-benar mengalami kecelakaan. Dan begitu sesuatu terjadi, kedua kamar dagang mereka akan selesai. Tanpa kelompok tentara bayaran Spirit Beast, bagaimana mereka bisa kembali ke kota Laut Timur? Yang paling mengkhawatirkan mereka adalah siapa yang memberi mereka lencana. Kamar dagang Zhou dan kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix. Melihat ekspresi Supervisor Du, Tetua Xiao, dan yang lainnya, wajah orang-orang yang bertanggung jawab di kamar dagang perlahan berubah menjadi jelek. Mereka pasti tahu apa yang telah dilakukan wakil pemimpin Lingdan yang lainnya. Terlebih lagi, situasi saat ini adalah sesuatu telah terjadi pada pihak lain. Supervisor Du, Xiao tua, katakan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang penanggung jawab kamar dagang bertanya dengan wajah muram. Semua orang di karavan menatap mereka. Wajah mereka sangat jelek. Masih ada dua per tiga jalan kembali. Apakah kami harus kembali? Supervisor Du memandang Xiao tua dengan wajah muram dan bertanya dengan suara rendah. Kembali. Bagaimana kita bisa kembali? Kami telah menempuh sepertiga perjalanan pulang. Jika kita kembali, kapan kita bisa kembali ke East Sea City? Berapa banyak kita akan kehilangan kali ini? Kamar dagang kita tidak boleh kalah. Itu benar. Bahkan jika kita kembali, kita akan mengeluarkan misi di kota Laut Suci dan meminta kelompok tentara bayaran yang kuat dari kota Laut Timur menjemput kita. Komisinya akan lebih tinggi lagi. Sebelum Penatua Xiao dapat berbicara, orang-orang yang bertanggung jawab di kamar dagang yang mendengar ini segera berkata dengan lantang. Hal ini menyebabkan ekspresi penyeliadu dan Tetua Xiao langsung berubah menjadi jelek. Tapi saat ini, kami tidak memiliki ahli peringkat tujuh tingkat transcendent untuk menahan benteng. Jika kita terus bergerak maju, tim sebesar itu akan menghadapi lima atau enam monster peringkat enam tingkat transcendent. Itu akan sangat merepotkan. Orang lain yang bertanggung jawab atas kamar dagang berkata dengan keras dengan ekspresi malu. Mereka semua menatap pengawas dudan Tetua Xiao, mata mereka berkedip-kedip. Dengan bergabungnya kamar dagang yang besar ini, sebagai penyelenggara, kamar dagang Ivy dan kamar dagang Xiao akan menerima keuntungan besar. Kalau tidak, mereka tidak perlu menyewa kelompok tentara bayaran yang kuat untuk bergerak maju bersama mereka. Sekarang kelompok tentara bayaran Spirit Beast dalam masalah, mereka juga dalam masalah. Yang paling membuat mereka marah adalah Supervisor Du dan Tetua Xiao jelas-jelas menyembunyikan sesuatu dari mereka. Terus bergerak maju. Kami akan mengembalikan semua batu roh Anda kepada Anda. Supervisor Du dan Tetua Xiao berkata dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Kelompok tentara bayaran kami tidak peduli dengan masalahmu. Namun, karena situasimu, misi ini menjadi sangat sulit. Jika Anda tidak memberi kami jawaban yang memuaskan, kami berhak menolak misi Anda. Namun, saat mereka selesai berbicara, seorang pemimpin kelompok tentara bayaran berjalan keluar dan mengalihkan pandangannya ke semua kamar dagang. Benar, kesulitan misi ini menjadi lebih dari dua kali lipat. Jika kita mencapai kota Laut Timur, ada kemungkinan kematian yang sangat tinggi. Kami akan keluar dari misi ini. Ada cara lain. Setiap kamar dagang akan dibiarkan sendiri. Semakin sedikit jumlah orang, semakin sedikit bahaya yang akan terjadi. Dua kelompok tentara bayaran lainnya angkat bicara. Karena orang yang mengeluarkan misi, kesulitan misi mereka menjadi lebih dari dua kali lipat. Mereka memiliki hak untuk mengakhiri misi dan menerima sebagian dari kompensasi. Dalam situasi saat ini, jika mereka terus bergerak maju, akan sangat berbahaya bagi kelompok tentara bayaran. Bergerak sendirian, meski bahayanya masih besar, itu jauh lebih rendah. Supervisor Dudan Tetua Siao Gemetar saat mendengar kata-kata dari kelompok tentara bayaran. Apakah itu mengakhiri misi atau bertindak sendiri, itu akan menempatkan mereka dalam situasi putus asa. Tidak, mereka dengan cepat berseru. Ini bukan terserah kamu. Sekelompok tentara bayaran menatap mereka dengan dingin. Kami bersedia memberi anda hadiah yang memuaskan. Kafila akan terus bergerak maju. Kedua orang itu mengertakan gigi dan menggeram dengan suara rendah. Kali ini, mereka kalah banyak. Sungguh kerugian yang sangat besar, kerugian yang sangat besar. Kafila terus bergerak maju. Tubuh Supervisor Dudan Tetua Siao Gemetaran, dan wajah mereka sangat tidak sedap dipandang. Semua kelompok tentara bayaran yang hadir memiliki komisi mereka dua kali lipat. Dan uang tambahan itu semuanya dari kamar dagang Ivy dan Siao. Dengan jumlah batu roh ini, mereka akan kehilangan setidaknya 1 juta batu roh kelas menengah dalam perjalanan ini. Lagi pula, harga kelompok tentara bayaran tidaklah rendah. Akan lebih baik mengikuti karavan dari kota Laut Suci ke kota Laut Timur, tetapi untuk menyewa kelompok tentara bayaran dengan ahli peringkat kelima yang luar biasa, biayanya Rp50.000 hingga Rp100.000 batu roh. Lagi pula, mengikuti karavan memiliki risiko yang sangat kecil. Tetapi jika mereka tidak mengikuti karavan dan menyewa kelompok tentara bayaran, biayanya setidaknya Rp300.000 hingga Rp500.000 batu roh kelas menengah. Sekarang, kematian ahli Transcendent peringkat 7 di karavan telah menempatkan semua risiko pada kelompok tentara bayaran lainnya. Komisi akan berlipat ganda. Kali ini, keuntungan mereka hanya sejuta batu roh kelas menengah. Itu tidak cukup untuk memberi kompensasi kepada mereka. Selain itu, bisnis seperti itu tidak umum. Itu hanya akan muncul saat monster menyerang kota. Biasanya, akan dianggap bagus jika keuntungannya Rp100.000 batu roh kelas menengah. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak lagi memiliki kelompok tentara bayaran. Itu hanya angan-angan bagi mereka untuk mencapai Laut Cina Timur sendiri. Saya tidak menyangka akan ada formasi yang begitu kuat di cincin interspatial ini. Saat ini, Wang Xian dan yang lainnya terus bergerak maju. Dia duduk di gerbong dan membolak-balik barang-barang di cincin interspatial. Senyum muncul di wajahnya. Formasi ledakan roh satu kali formasi tingkat 8 yang luar biasa. Mengjebak lawan dalam formasi dan menyebabkan formasi meledak dalam sekejap, itu bisa melepaskan serangan mengerikan dari kemampuan ilahi level 8 yang luar biasa. Jika lengah, bahkan pembangkit tenaga listrik level 8 yang luar biasa akan terbunuh. Formasi satu kali ini sangat berharga. Setidaknya bernilai puluhan juta batu roh kelas menengah. Terlepas dari formasi ini, ramuan dan berbagai sumber daya di dalamnya juga bernilai jutaan batu roh kelas menengah. Pembangkit tenaga tujuh tingkat yang luar biasa masih sangat kaya. Wang Xian memandang Raja Buaya di sampingnya dan mengungkapkan ekspresi serius. Sayang sekali Raja Aligator ini bukanlah binatang iblis. Kecerdasannya terlalu rendah. Kalau tidak, saya bisa menaklukkan beberapa dari mereka dan menggunakannya sebagai tunggangan. Akan terlalu merepotkan untuk mengasuh mereka lagi. Wang Xian berpikir sendiri. Mereka terus maju. Setelah mengemudi selama dua jam, Wang Xian dan yang lainnya sudah menyusul karavan di depan. Namun, mereka tidak bertemu dengan kafilah tersebut. Sebaliknya, mereka terhuyung-huyung dari satu sisi ke sisi lain. Seluruh karavan diperlambat karena tidak ada ahli tingkat tujuh yang menjaganya. Kecepatan Wang Xian dan yang lainnya sedikit meningkat. Gerbong itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Dengan monster-monster aneh di sekitar, jauh lebih aman di sepanjang jalan. Beberapa buaya kekaisaran yang lemah dibunuh secara langsung. Setelah lebih dari 20 jam, mereka berhasil keluar dari area rawa Blackwater. Ini membuat Pastor Zhou dan yang lainnya menghela nafas lega. Wajah mereka dipenuhi dengan sukacita. Perjalanan selama dua hari ke depan relatif aman. Kita hanya perlu mendaki gunung panah angin untuk mencapai kota Dong Hai dengan aman. Pastor Zhou berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Gunung panah angin. Wang Xian menganggupkan kepalanya dalam diam. Win Arrow Mountain adalah pegunungan yang terhubung ke laut. Seluruh pegunungan itu seperti busur dan anak panah. Oleh karena itu, itu disebut gunung panah angin. Hal yang paling berbahaya di gunung panah angin bukanlah binatang buas tetapi binatang iblis yang tinggal di sana. Binatang iblis yang secerdas manusia akan baik-baik saja jika mereka tidak bertemu dengan binatang iblis. Namun, akan merepotkan jika mereka melakukannya. Dalam dua hari berikutnya, seperti yang dikatakan Pastor Zhou, mereka tidak menghadapi bahaya apapun di sepanjang jalan. Gunung panah angin ada di depan. Dua hari kemudian, Pastor Zhou menunjuk ke depan dan berkata kepada mereka. Wang Xian melihat ke depan dan terbang langsung ke langit. Tempat yang bisa kulihat terlihat seperti busur dan anak panah. Wang Xian mengalihkan pandangannya keseberang dan kembali ke kereta. Binatang buas di gunung panah angin adalah semua jenis binatang buas yang berbeda di lautan. Segala jenis binatang buas bisa muncul. Binatang buas ini bukanlah ancaman. Yang menimbulkan ancaman lebih besar adalah binatang iblis di sini. Binatang iblis memiliki kecerdasan. Mereka tahu bagaimana berkultivasi. Pil obat juga sangat berguna bagi mereka. Ada binatang iblis serakah yang mengendalikan binatang buas untuk menyerang para pedagang yang lewat. Jika kekuatan mereka lebih lemah, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Sampai batas tertentu, gunung panah angin bahkan lebih berbahaya daripada rawa air hitam. Pastor Zhou melihat ke depan dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian menganggupkan kepalanya. Jalan menuju gunung panah angin juga sangat sulit. Mereka harus menyeberangi punggung gunung. Ayo pergi. Semua orang turun dari gerbong dan mengawal barang-barang di gerbong agar tidak jatuh. Wang Xian berjalan di depan dan mengamati sekelilingnya. Area di sampingnya dipenuhi air laut. Sebagian air laut mengalir ke bawah seperti air terjun. Seluruh area tampak sangat indah. Wang Xian dan yang lainnya melambat sepenuhnya saat mereka mendaki puncak gunung. Untungnya, tidak ada pohon lain di puncak gunung kecuali bebatuan yang terjal. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melewati jalan ini. Raja Naga, ada binatang buas yang menyergap di depan. Ada monster laut. Setelah menempuh perjalanan selama tiga jam dan mendaki ratusan puncak gunung, suara Aoyau tiba-tiba sampai ke telinga Wang Xian. Dia mengangkat alisnya, menggerakkan tubuhnya, dan terbang ke depan dengan cepat. Di belakang puncak gunung mereka, ada ratusan binatang buas dengan enam kaki besar yang tampak seperti kepiting yang berbaring rapat di salah satu sisi puncak gunung. Warna mereka yang seperti batu adalah penutup yang lengkap. Mata Wang Xian berkedip saat dia melihat ke bawah puncak gunung. Ada lubang kecil. Itu tidak terlihat terlalu dalam. Makhluk seputih salju tersembunyi di dalamnya. Matanya yang cerdas seolah menunggu kedatangan mangsanya. Ketika Wang Xian menoleh, matanya bertemu dengan makhluk itu. Mata terbuka seorang kultifator biasa tidak akan bisa melihat apakah ada makhluk yang tersembunyi di lubang kecil itu. Namun, Wang Xian memiliki teknik mata. Dalam pandangannya, makhluk setinggi 3 meter yang menatap Wang Xian tiba-tiba menyipitkan matanya. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke lubang kecil. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang iblis. Meneguk. Namun, yang mengejutkan Wang Xian, iblis laut itu menggerakkan tubuhnya dan menghilang dari lubang. Hmm? Apa ini? Wang Xian menoleh dan menyadari bahwa sebenarnya ada lubang di lubang kecil itu. Kecerdasan yang sangat tinggi. Jika dia merasakan bahaya, dia bisa melarikan diri dari sini dalam sekejap. Bahkan pembangkit tenaga listrik level 9 yang transen dan tidak akan bisa menghentikannya. Wang Xian sedikit terkejut. Retak-retak-retak-retak. Ketika kepiting berwajah hantu yang sedang dikendalikan melihat Wang Xian, mereka langsung menyerangnya. Kelompok kepiting berwajah hantu ini semuanya berada di level Transcendent 4 dan level 5. Mereka terlihat sangat ganas. Tanpa binatang iblis yang mengendalikan mereka, mereka menyerang Wang Xian dengan gila. Karena mereka tidak memiliki kecerdasan tinggi, mereka sama sekali tidak merasakan bahaya dari Wang Xian. Ada lebih dari 300 dari mereka, dan mereka masih bernilai beberapa batu roh. Wang Xian tersenyum. Dengan lambayan tangannya, area api yang luas menutupi area itu. Ledakan, ledakan. Ketika gerbong kamar dagang Zhou tiba, Wang Xian telah membunuh lebih dari 300 kepiting berwajah hantu. Mendesis. Meskipun mereka telah menyaksikan kekuatan Wang Xian, ketika mereka melihat kepiting berwajah hantu sepanjang 2 hingga 3 meter di dasar puncak gunung, mereka terkejut. Ini terutama terjadi pada Zhou Han dan Jin Liu Yan. Ada lebih dari 300 kepiting berwajah hantu. Yang terlemah di antara mereka berada di level 4 luar biasa. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh mereka berdua. Namun, dia hanya menggunakan beberapa menit sekarang. Ketika Dao Hen terbunuh saat itu, kemungkinan besar dia tidak bergantung pada harta apapun. Jika itu masalahnya, ini terlalu menakutkan. Mata Jin Liu Yan berbinar saat dia menatap Wang Xian. Dia sedikit tenggelam dalam pikirannya. Keajaiban langkah seperti itu pasti akan terkenal di seluruh benua di masa depan. Kepiting berwajah hantu adalah binatang buas yang unik di Gunung Panah Angin. Ini juga merupakan kelesatan paling populer. Nilai kepiting berwajah hantu jauh melebihi binatang buas biasa. Kata Pastor Zhou dengan binar di matanya. Apakah begitu? Sosok Wang Xian bergerak dan mendarat di kaki puncak gunung. Ayo istirahat. Ini saat yang tepat untuk mencicipi kepiting berwajah hantu ini. Tentu, semua orang berkata dengan senyum di wajah mereka. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Wang Xian, mereka merasa sangat aman untuk tinggal di alam liar. Mereka benar-benar ingin mencicipi makanan lesat. Wajah pekerja juga menyala. Dengan status mereka, mereka tidak akan pernah mampu memakan daging binatang buas yang begitu berharga. Ayo, biarkan aku membuatnya untukmu. Pastor Zhou menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan dengan senyum di wajahnya. Wang Xian menganggup dan beristirahat di samping. Kedua gadis itu juga berjalan dengan riang dan membantu menangani kepiting berwajah hantu satu persatu. Cepat, kita sedang terburu-buru. Saat ini, karavan di belakang mereka juga telah tiba di Win Arrow Mountain. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, semua orang di karavan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Selusin orang yang berjalan di depan adalah kelompok tentara bayaran yang sama sekali tidak dikenal. Mereka mengenakan baju besi yang indah dan tampak luar biasa. Di belakang, salah satu dari sembilan belas kamar dagang asli hilang. Dari tiga ratus atau lebih kelompok tentara bayaran, lebih dari tiga puluh tewas atau terluka, membuat wajah semua orang sangat suram. Keberuntungan mereka tidak terlalu baik. Mereka menghadapi serangan lebih dari seratus binatang buas di tengah jalan, delapan di antaranya berada di peringkat enam tingkat transenden. Ketika kelompok binatang buas itu muncul, dalam sekejap, lebih dari tiga puluh dari mereka tewas dalam pertempuran itu. Lebih dari selusin orang dari kamar dagang di depan langsung dimakan oleh binatang buas. Pada saat semua orang putus asa, untungnya, sekelompok orang muncul. Sekelompok tiga belas orang, satu di tingkat transenden peringkat delapan, tiga di tingkat transenden peringkat tujuh, dan sembilan di tingkat transenden peringkat enam. Munculnya tiga belas orang itu langsung menghancurkan sekelompok binatang buas. Di bawah permintaan mereka, pihak lain bersedia mengirim mereka kembali ke kota Laut Timur. Yang membuat mereka paling heboh adalah pihak lain sebenarnya tidak mengambil batu roh mereka. Iya-iya, sekelompok orang dari kamar dagang dan kelompok tentara bayaran buru-buru mengangguk. Siapa mereka? Kekuatan mereka sangat menakutkan. Menilai dari pakaian mereka, mereka berasal dari kelompok tentara bayaran pemburu iblis atau Akademi Pemburu Iblis. Mereka pasti eksistensi tingkat atas di Issi City. Mereka sangat kuat sehingga mereka bisa menyapu kota Laut Suci kita. Di belakang mereka, beberapa kelompok tentara bayaran sedang berdiskusi dengan suara rendah saat mereka mempercepat dan mengikuti di belakang mereka. Jika mereka berada di tempat mereka, mereka tidak akan berani melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi di Gunung Panah Angin. Mereka hanya mengejar kematian. Namun, dengan begitu banyak ahli di sekitar, mereka tidak keberatan. Eh, ada orang di depan, 13 orang di depan dengan ringan melompat ke puncak gunung lain dan mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Setelah satu jam, ketika mereka melompat ke puncak gunung, tiba-tiba mereka menemukan lebih dari 20 orang duduk tidak jauh di depan. Mereka benar-benar makan kepiting muka hantu di sini. Mereka memiliki kekuatan. Seorang pria parubaya yang berdiri di sebelah kiri mengjilat lidahnya dan berkata sambil tersenyum. Hei hei, kirim mereka keluar dari Gunung Panah Angin dan kita akan pergi secepat mungkin. Kita harus menyelesaikan misi itu secepat mungkin. Murid baru akan segera masuk sekolah. Seorang lelaki tua tersenyum dan berkata sambil melirik mereka. Oke, tapi aku melihat ada banyak kepiting berwajah hantu di sana. Dapatkan beberapa dan kami akan memakannya di jalan. Pria parubaya itu tersenyum dan kelompok itu dengan cepat terbang. Kelompok pedagang di belakang mereka juga bergegas mendekat. Eh, semuanya, apakah ada lagi kepiting berwajah hantu? Ayo beli dua. Kelompok itu mendarat di depan Wang Xian dan yang lainnya. Pria parubaya itu tersenyum ketika dia mengalihkan pandangannya kedua kepiting raksasa berwajah hantu yang sedang diproduksi. Eh, Pastor Zhou menoleh dan melihat selusin dari mereka. Setelah itu, dia melihat beberapa ratus orang yang bergegas. Kafilah. Dia tertegun sejenak sebelum wajahnya menjadi gelap. Itu mereka, orang-orang dari kamar dagang Zhou. Saya tidak menyangka bahwa mereka tidak dimakan oleh binatang buas. Mereka bahkan menangkap kepiting berwajah hantu untuk dimasak di sini. Santai sekali. Di belakang mereka, orang-orang dari kamar dagang Zhou tampak malu ketika melihat orang-orang dari kamar dagang Zhou. Mereka hampir mati di hutan belantara, tetapi kelompok orang ini sebenarnya memiliki makanan dan minuman yang enak. Ini membuat mereka dipenuhi dengan kecemburuan. Kamar dagang Zhou, Supervisor Dudan Tetua Xiao memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi malu. Malam itu, mereka menemukan alasan untuk menyembunyikan alasan hilangnya kelompok ahli dari kelompok tentara bayaran Spirit Beast. Yang lain tidak tahu bahwa kelompok tentara bayaran binatang roh menghilang karena mereka memburu kamar dagang Zhou. Ketika mereka melihat kamar dagang Zhou lagi, niat membunuh yang kuat muncul di mata mereka. Jika bukan karena kamar dagang Zhou, mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Wajah penatua Xiao suram. Matanya bergerak dan dia tiba-tiba berjalan ke depan. Tuanku, jika Anda menginginkan kepiting berwajah hantu, kami akan membelinya untuk Anda. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Wang Xian dan yang lainnya. Jual kepiting berwajah hantu itu kepada kami. Anda dapat menyebutkan harga Anda sesuai keinginan. 13 orang yang berdiri di depan tetua Xiao tidak mengatakan apa-apa ketika mereka melihatnya menyanjung mereka. Namun, ketika penatua Xiao berjalan mendekat, Pastor Zhou, Zhou Han, Jin Liu Yan, dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Wang Xian juga menatapnya dengan mengejek. Tatapannya kemudian menyapu selusin orang di depan. Merasakan energi kuat yang terkandung di dalam tubuh mereka, Wang Xian tidak terlalu memperhatikannya. Enyahlah, dia melirik Xiao yang lebih tua dengan dingin. Upaya pembunuhan oleh kelompok tentara bayaran Spirit Beast malam itu pasti ada hubungannya dengan orang tua ini. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang kelompok kamar dagang dan kelompok tentara bayaran ini. Anda, penatua Xiao memelototinya. Sebaliknya, sedikit senyum melintas di wajahnya. Nak, kenapa kamu begitu sombong? Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa Tuhan kami ingin membeli beberapa kepiting wajah hantu Anda. Jangan tidak berterima kasih. Kami hanya ingin membeli beberapa barangmu. Jika Anda tidak ingin menjualnya, maka jangan menjualnya. Apakah Anda meminta kami untuk SCRAM? Nak, kau terlalu sombong. Pada saat ini, suara dingin dari beberapa kelompok tentara bayaran langsung datang dari belakang. Lebih dari 10 pria parubaya kekar memegang senjata mereka dan segera datang. 13 orang yang berdiri di depan juga mengangkat alis dan memandang Wang Sian dengan sedikit ketidaksenangan. Akit, dia sedikit sombong. 960 Terima kasih telah menonton!